Untuk para da'i, para ustaz yang nuduh bahwa wahabi, salabi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan. Menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Gak segampangnya itu. Banyak kiai-kiai, da'i-da'i. Beda pendapat gak ada masalah. Oh imam memang juga berbeda pendapat. Tapi disekuti dengan ilmu. Jangan mengatakan wahabi sesat, wahabi teroris, wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Antum gus. Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, jangan nuduh. Haram hukum Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, termembunuh kaum muslimin. Dari mana antum tau? Dari mana? Gak baca. Cuma kata orang, kata orang, kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat, bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang-orang syia. Yang pertama kali orang kafir. Kafir. Kemudian ada lagi yang lain. Ia tentang meneka, menuduh wahabi. Kalau itu tanya, wahabi siapa itu wahabi? Muhammadun al-wahab. Kamu tahu Muhammadun al-wahab. Da'wahnya, da'wah tauhid mengajak orang kepada kemurnian Islam. Mengajak pada Quran. Membersihkan umat. Supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah. Menjawabkan syirik. Beliau ini seorang mujadid. Reformer abad ke-12. dan juga kalau disebutkan kepada wahabi, kepada dia, gak cocok karena wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab muslim Muhammad bukan wahabi cuma karena dulu ada firqoh yang sesat dulu, pada abad kedua hijriyah, ada firqoh yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustu dari mana? dari Persia dari Persia dia tinggal di mana? di Maroko di Maroko dan daerahnya semuanya Al-Jazair dan lainnya dia berkuasa warisan dari bapaknya dia mempunyai aliran sesat khawarij ibadia, membunuh kaum muslimin dan dimenalkan dari kaum muslimin, mengkapirkan orang-orang islam yang berbuat dosa besar ini namanya Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustu ini sesat dan udah gak ada lagi ajarannya sering para ulama menyebut tentang kesatannya dia nah ketika abad ke-12 datang Syih Muhammad mendawakan dawa tawhid nah di fitnah ini sama mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendawakan dawa tawhid mengancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun melarang orang berbuat syirik melarang orang berbuat beda ini apa? musuh ini sehingga para penjajah orang-orang kafir dari Inggris Perancis dan yang para penjajah itu apa yang pas disematkan Wahabi yang gampang supaya orang lari dari dawa ini jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir orang-orang kafir membisikkan lagi berziabat kepada tokoh-tokoh albida'in yang menyesatkan apa? pokoknya yang gampang kalau ada orang yang mengajak orang kepada tawhid melarang orang berbuat syirik Wahabi mengajak orang kepada sunnah melarang pindah Wahid Wahabi ini tuduhan dan gak boleh seperti ini dalam Islam ini menyakiti hati kaum umimin apalagi menunduk Syekh Muhammad Wahab seorang mujadid orang soleh orang soleh Anda bisa lihat dia orang baik dipuji oleh para ulama seluruh dunia dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya Anda bisa tahu bagaimana kehidupannya dia bagaimana ilmunya bagaimana dakwahnya jadi ini menyakiti yang seperti ini maksudnya orang Islam gak seperti itu kita lihat mereka gak mampu untuk diskusi gak mampu untuk aduh hujah yang ada apa? celahan sama seperti orang-orang kafir dulu orang kafir ketika Nabi mendawakan dakwah tawhid gak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi apa yang gampang orang gila penyair tukar sihir supaya apa? supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi sekarang yang gampang apa? wahabi kalau ditanya wahabi apa gak paham? dia suruh jelaskan kayaknya apa sih wabi gak tahu jadi ini tuduhan dan tuduhan ini berat di dunia berat di akhirnya di sini akan dituntut oleh Allah dan ini kebohongan dia akan memikul kebohongan dan dosa yang nyata sampai jumpa di video selanjutnya